Salam sejahtera yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, sebelum kita memulai perenungan ini saya memberikan apresiasi dulu untuk setiap jemaah Tuhan yang setia di online maupun di on-site terima kasih untuk setiap ketaatan saudara mengikuti ibadah kami lewat online dan lewat on-site dan tentunya pasti punya dampak signifikan terhadap pertumbuhan rohanimu dan semakin hari kita mau hidup lebih baik lagi jadi kita harus lebih baik setiap saat dan setiap waktu sebelum kita memulai perenungan kita pada hari ini kita berdoa terima kasih bicara bagi kami lewat firmanmu dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa haleluya amin saudara di dalam keluaran pasal 27 ayat 9 sampai dengan 19 kita akan renungkan bersama tentang mengenai pelataran kemarin di hari Jumat kita ngebahas tentang mengenai mesbah korban bakaran sekarang pelatarannya yang harus kita bahas ada di ayat 9, 10, dan 19 yang akan saya bacakan bagi kita haruslah engkau membuat pelataran kema suci untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu tiang-tiangnya ayat yang 10 harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga tetapi kaitan-kaitannya tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak jangan dari mas, ah gue tau buat tanya dari mas kalau dibilang perak, perak jangan ditambah-tambah kita mau yang lebih baik, gak usah ditambah-tambah sehingga gak kasus naaman disuruh cemlupkan diri ke sungai Yardan 7 kali, ya 7 kali ah gue mau 8, gak mungkin sembuh ikutin aja aturannya kalau diikuti aturannya pasti ada kesembuhan ada pemulihan, ini masalah kita taat atau tidak nah ini penting saudara ya di ayat yang ke-19 ada pun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kema suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran semuanya harus dari tembaga wow, ya ini dia jadi jenisnya sudah jelas ukurannya jelas kualitas sebarangnya jelas jadi standar yang digunakannya sudah jelas ini adalah satu bagian mengenai pelataran kalau kita ikuti dari renungan di belakang dari bagaimana cara Tuhan memanggulmu satu dunia terima dua lobatu terus bagaimana tabu Tuhan dibuat untuk taruh dua lobatu itu bagaimana meja mesbah itu dipersiapkan untuk persembahan harus siapkan roti juga disitu dan segala macam begitu juga kita bicara tentang mesbah bakaran itu seperti apa apa yang dilihat Tuhan itu mengerjakan itu tidak sampai di gurung sinai saja menerima dua lobatu tetapi setiap elemen-elemen atau setiap tools yang menyiapkan semua itu mengenai dua lobatu itu di hukum taurat itu juga dipersiapkan dengan baik sampai di pelataran pun juga dipersiapkan dengan baik artinya hukum taurat penting tetapi ornamen juga penting ingat firman Tuhan memimbar penting tapi pujian yang disampaikan penting pemusik juga penting lighting juga penting kameramen juga penting soundman juga penting akster juga penting jadi sampai dengan parking ministry pun juga penting jadi ini sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ibadah begitu sedara untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan harus serius kerjanya kita juga begitu sabat kids kita harus tertib semua dewasa harus tertib semua ditata dengan baik supaya apa supaya kita sangat respek terhadap panggilan dan bagaimana kita berbuat terhadap panggilan itu yang terbaik di dalam ranah marketplace juga harus melakukan hal yang sama saudara saya yakin dan percaya kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh masa sih Tuhan gak datangkan jemaat kalau engkau kerjakan itu di dunia marketplace masa Tuhan tidak datang customer yang baru pasti saudara yang lama tetap ada yang baru datang itulah prinsip yang paling penting untuk kita pegang biarlah firman ini menjadi pembelajaran bagi kita mari kita bersatu di dalam doa terima kasih untuk firmanmu kami yakin dan percaya firmanmu mengingatkan mengarahkan kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin sudah tetap jaga kesehatanmu dan paling penting berpikir positif God bless you selamat menikmati selamat menikmati